Senin malam bertepua di salah satu hotel kota Jambi, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Jambi melakukan BIMTEK untuk meningkatkan kapasitas sumber daya dalam membangunan peralatan dan logistik Jambi. Kegiatan ini dihadiri Sekretaris Daerah Provinsi Jambi yang diwakili oleh Asisten 3 sekaligus membuka BIMTEK secara resmi. Serta para OPD Penanggulangan Bencana, Kepala Pelaksanaan BPBD Kabupaten Kota se-provinsi Jambi, Kepala Basarnas Provinsi Jambi beserta peserta BIMTEK. BIMTEK dilaksanakan pada tanggal 1 hingga 2 Oktober 2018 yang diikuti oleh Operator dan TRC BPBD se-provinsi Jambi yang terdiri dari 66 orang. Di antaranya tim reaksi cepat BPBD Kabupaten Kota masing-masing sebanyak 5 orang peserta dan tim reaksi cepat BPBD Provinsi Jambi 16 orang. Asisten 3 sekta Provinsi Jambi, Yajirman, mengampaikan, peralatan dan logistik adalah sesuatu yang sangat esensial dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana. Jika dalam sebuah operasi tanggap darurat bencana tidak menggunakan logistik dan peralatan, pastilah dalam operasi tersebut tidak akan berjalan dengan cepat, tepat, dan mencapai target. Ia berharap para peserta BIMTEK mampu mengelola peralatan dan logistik penanggulangan bencana dengan sebaik-baiknya. Sementara itu, Kepala BPBD Provinsi Jambi, Pahyuni Deliancah, mengatakan kegiatan BIMTEK untuk mengembangkan peningkatan kinerja aparatur dan TRC yang efektif dan efisien untuk penanggulangan bencana serta memberikan layanan kepada masyarakat secara optimal dalam penanggulangan bencana. Seluruh rekan-rekan dan sahabat saya yang ada di TRC Kewen Kota itu dapat mengamami tentang tata cara penggunaan peralatan dan tata cara mana-mana membagi logistik dan cepat kepada masyarakat yang membutuhkan. Harapan kita, Pak? Harapan kita nanti TRC ini sebagai tulang kumum kita di daerah. Mereka dapat bertindak cepat, tepat, efisien, sesuai dengan kapitasnya, membantu masyarakat yang membutuhkan pertolongan khususnya tentang jalan.